Ketemu lagi dengan saya, Eferencia Ngasuh. Di video ini saya akan share apa yang saya baca dari jurnal News Medical Life Science. Saya tertarik dengan tema yang diangkat dan saya ingin share kepada teman-teman semua tentang hal ini. Pada 23 Maret 2023, Pusat Medis Universitas Hackensack, New Jersey, Amerika memperingati Hari Diabetes Amerika dengan tema yang diangkat A One Day Wake Up Call to the Danger of Diabetes. Atau satu hari dengan bahaya diabetes dan pentingnya memahami resiko dan meningkatkan kesadaran tentang gejala yang terkait dengan diabetes. CDC memperkirakan 37,3 juta atau 11,3 persen dari populasi Amerika menderita diabetes. Dengan 1 dari 5 belum terdiagnosis. Lain itu lebih dari 1 dari 3 orang Amerika menderita pra-diabetes. Tapi hampir 80 persen dari mereka tidak mengetahui bahwa mereka menderita diabetes. Artinya ini suatu alarm untuk mengubah gaya hidup. Marie Matthew adalah seorang yang mengalami kondisi diabetes ini. Ia menyadari hal ini, kemudian ia melakukan olahraga setiap hari dan merubah pola makannya. Kemudian dia melakukan pemeriksaan darah HbA1c dan hasil yang didapat adalah angka HbA1c-nya turun dari 9 menjadi 6,6. Ketakutannya akan komplikasi diabetes menyebabkan Marie menjadi seorang contoh utama yang bertanggung jawab atas kesehatannya. Dia tidak malu dengan diagnosis penyakitnya. Dia memberitahu orang-orang tentang penyakitnya dan dia mendapat banyak dukungan. Dia mendesak siapapun yang mungkin menghadapi diagnosis yang sama untuk melakukan tindakan yang sama seperti yang ia lakukan. Ngatakan pada awal mungkin kita akan menyangkal. Tetapi kita harus mengakui pada diri kita sendiri bahwa hal ini dapat dikelola. Dan agar kita pun juga memikirkan kesehatan kita dalam jangka panjang. Tentunya kita tidak ingin penglihatan kita menjadi kabur. Kita tidak bisa melihat. Kita menderita gagal ginjal. Untuk itu didiklah diri kita sendiri. Ketahui konsekuensinya dan tanggapi dengan serius. Ini sharing yang saya sampaikan dari pengalaman Mary Matthew. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Dan semoga menjadi lebih sehat ke depannya. Demikian video ini saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Daaah.